Pendekar baja jilid 21. Yang lain juga gusar, tutur Singhian. Pendek kata, bila mana Simlong hadir dalam rapat keipang petang nanti, dia pasti takkan pergi lagi dengan selamat. Hek to mekar, bagus, bagus sekali, ucap jit-jit dengan gemas. Justru akan kulihat bagaimana bentuknya waktu itu. Sungguh aku tidak sabar menunggu lagi. Sekarang sudah waktu apa? Oh, masih sangat pagi. Belum lanjut jawaban Singhian, mendadak seorang pelayan melongo ke dalam dan bertanya, apakah cua tamu ingin makan? Makan pagi atau makan siang? Tanya jit-jit. Makan siang sudah hampir lewat, sudah beberapa kali hamba datang kemari, namun tidak berani membuat kaget, tutur si pelayan. Ai, kiranya sudah hampir lewat tengah hari, hampir, sudah hampir waktunya seru jit-jit. Teringat kepada bencana yang hampir menimpasi melong, hampir saja si nona tertawa. Tapi entah mengapa, sukar untuk tertawa. Akhirnya dia berseru, baiklah, lekas atur makan siang. Sesudah pelayan pergi, kembali ia bergumam, sesudah makan siang, kita harus keluar. Singhian, kau perlu makan agak banyak, bila kenyang baru bertenaga, baru dapat membunuh orang. Cuma sayang, mungkin sebelum kutulun tangan, bisa jadi simlong sudah dicincang orang, ujar Singhian dengan menyesal. Hidangan telah disiapkan, kedua bibir juga ikut datang, tujuannya untuk meladeni Ong Ling Hoa. Sambil makan Ong Ling Hoa terus berkeluh kesah, hampir sukar menelan nasi. Dengan susah payah akhirnya selesai juga makan siang ini. Singhian menghela nafas dan mengusap keringat. Jit-jit mulai lagi mondar-mandir di dalam rumah, kelihatan sangat gelisah. Tentu saja Singhian tidak berani mengganggunya, dia duduk diam saja di kejauhan. Ong Ling Hoa lantas tidur malah, tidur dengan menutupi kepalanya, nyata dia tidak ingin dipandang oleh Singhian, betapapun merasa rikuh seorang lelaki dipandang semesra itu oleh lelaki lain. Seng waktu terasa lalu dengan sangat lambat, jangankan jit-jit, Singhian juga merasa gelisah. Entah sudah berapa kali jit-jit membuka jendela dan menutupnya lagi. Ketika untuk ke-13 kalinya dia membuka jendela, akhirnya dia tidak tahan dan bertanya, sudah tiba waktunya. Hampir, jawab Singhian. Di mana tempatnya, apakah kau tahu? Semalam sudah pernah ku datang ke sana. Baik, suruh bibi itu ke sini dan kita lantas berangkat, kata si nona. Singhian tercengang, dipandangnya Ong Ling Hoa yang meringkuk di tempat tidur, katanya, Dia, dia boleh pergi? Mengapa tidak ujar jit-jit? Di sana terlalu banyak orang, juga terlalu ramai, bila dia tercedera. Hektometer, dia belum lagi menjadi istrimu, dia masih anggota keluargaku, aku sendiri tidak khawatir, mengapakah khawatir malah? Ada aku, siapa yang mampu mencederai dia? Muka Singhian menjadi merah, dengan tersipu-sipu dia lari keluar untuk memanggil kedua bibi itu. Jalan raya terlebih ramai daripada semalam. Hampir setiap belasan langkah pasti terdapat seorang lelaki berdandan serupa pengemis berdiri di emper rumah, kebanyakan menyandang tiga-empat buah kantong, jelas mereka ini anak murid Kepang. Mereka ada yang bersandar di samping pintu rumah orang, ada juga yang berjongkok di ujung jalan, orang lain tidak mengajak bicara mereka, mereka juga tidak bicara dengan orang lain. Inilah peraturan Kepang. Meski mereka datang ke sini untuk menerima tamu, yaitu para kawan bulin, tapi di tengah jalan raya, kecuali minta-minta sebagai tugas rutin, biasanya mereka dilarang bicara dengan orang lain. Dengan sendirinya ada juga orang bulin yang mencari keterangan kepada mereka atau tanya arah jalan, maka mereka lantas menuding ke timur. Nyata pertemuan besar Kepang itu diadakan di luar kota timur. Jit-jit minta Sing Hian sebagai penunjuk jalan, maka Sing Hian berjalan di depan, di tengahnya kedua bibi menggotong tandu yang ditumpangi Ong Ling Hoa dan Chu Jit-jit sendiri mengintil di belakang tandu. Orang yang berlalu-lalang kebanyakan memandang lebih banyak beberapa kejap kepada mereka. Tapi ketika melihat metu Jit-jit yang melotot, kelihatan garang, semua orang cepat menoleh dan tidak berani memandang lagi. Setelah meninggalkan pusat kota, anak murid Kepang tampak bertambah banyak. Pada waktu itu anak murid Kepang juga telah melihat Sing Hian, banyak di antaranya menegur sapa padanya dengan tersenyum. Namun senyum anak murid Kepang itu kelihatan kaku, sorot meti mereka pun menampilkan rasa duka, senyuman yang memperlihatkan tidak dapat menutupi perasaan mereka yang berat. Dari perasaan anak murid Kepang, Jit-jit menarik kesimpulan Cokong Liong pasti belum muncul. Tiba-tiba ia memburu ke depan dan membisiki Sing Hian, Sebentar bila tiba di sana, sebaiknya jangan kau duduk bersama kami. Sek, sebab apa tanya Sing Hian? Sebab aku menghendaki demikian, jawab Jit-jit dengan mendulik. Terpaksa Sing Hian mengiakan dan tidak berani tanya lagi. Tapi tempat dudukmu juga jangan terlalu jauh, sampai di sini, mendadak Jit-jit berseru, Hei, Kim Miao Ji berada di sana. Sing Hian juga sempat melihat bayangan orang berkelebat di kejauhan sana, cepat ia berkata, Baik, akan ku panggil dia. Untuk apa panggil setan arak itu bentak Jit-jit. Terpaksa Sing Hian mengiakan lagi dengan menunduk. Tertampak dua anggota Kepang datang dari kejauhan, yang sebelah kanan bermuka jelek, penuh burik, tapi punggungnya menyandang enam buah karung. Pengemis sebelah kiri berusia belum tua, berperawakan gemuk pendek, mukanya bulat dan selalu tertawa, kelihatan rada ketolol-tololan, tapi karung yang disandangnya juga ada enam buah. Anak murid Kepang yang berkarung enam jumlahnya tidak banyak. Jit-jit mendesis, apakah kau kenal kedua orang ini? Kenal, jawab Sing Hian. Kedua orang ini adalah anak buah langsung hempang cuu almarhum, konon nama mereka cukup menonjol di dalam Kepang, kedudukan mereka cuma berada di bawah Kepang Samelu. Siapa nama mereka? Tanya Jit-jit. Yang sebelah kiri bernama Cikong Tai berjuluk Pian Tse Kim Chi, menyebar metu uang di mana-mana, dan yang sebelah kanan bernama Ko Siaudiong berjuluk Siaubian Siaugok Sin, si malaikat rezeki selalu tertawa. Siaudiong, ulat kecil? Sungguh aneh namanya, ujar Jit-jit dengan tertawa. Dalam pada itu kedua orang itu sudah mendekat. Segera Cikong Tai memberi hormat. Banyak terima kasih atas berita yang disampaikan Sing Kong Chu semalam, ketika melihat Cu Jit-jit, cepat ia ganti ucapannya, Oh, ini. Aku, pamannya, cepat jit-jit mendahului sebelum Sing Hian menjawab. Oh, Cikong Tai bersuara heran sambil mengamat-amat ticu jit-jit. Kau kira usiaku terlalu muda dan tidak mirip menjadi pamannya tanya si nona. Ah, mana, cepat Cikong Tai menjawab dengan menyengir. Apakah kalian datang untuk menjadi petunjuk jalan bagi kami tanya jit-jit. Oh, ya, jawab Cikong Tai. Baiklah jika begitu, mari berangkat, kata jit-jit. Terpaksa Cikong Tai berdua menurut. Padahal kedatangan mereka adalah untuk mencari Sing Hian, namun Sing Hian sama sekali tidak bicara melainkan cuma tersenyum getir saja. Tempat rapat kawanan jembel itu tampaknya serupa bekas sawah, kini musim dingin, panen sudah lama lalu, di tengah sawah hanya tersisa merang kering dan timbunan salju saja. Di penusunan daerah utara banyak tumbuh pohon bambu, maka anak murid Kekong telah membangun barak yang panjang di sekeliling sawah ini. Agaknya tergesa-gesa sehingga barak yang dibangun sangat sederhana dan kurang rejin, yang tersedia di dalam barak juga cuma bangku dan meja kasar. Namun yang berduduk di dalam barak sekarang kebanyakan adalah orang yang berbaju perlente dan bersikap gagah sehingga keadaannya tidak serasi. Di luar barak adalah anak murid Kekong, ada yang mondar-mandir tanpa tujuan, ada yang berduduk dengan metel, terpejam dan sedang berjemur, ada yang lagi mencari kutu. Meski orang-orang Kekang ini kelihatan iseng dan tenang, namun air muka setiap orang sama prihatin, dua ratusan orang berjubel di situ dan sedikit sekali yang bicara. Mestinya Cekong Tai tidak bermaksud menjadi petunjuk jalan, karena beberapa patah kata cujip-jip tadi terpaksa menjadi petunjuk jalan. Sedangkan pengemis yang bernama Kos Yaudiung itu tidak bicara apa-apa melainkan cuma tertawa ketololan saja. Cekong Tai membawa rombongan jit-jit ke barak sebelah utara dan berduduk di situ, barat utara adalah tempat terhormat, yang hadir di situ belum terlalu banyak. Jit-jit tidak menghiraukan orang lain, dengan lagak tuan besar ia duduk saja di situ. Cepat Cekong Tai memberi hormat dan berucap, silakan kalian duduk dan minum di sini, Cai Hei masih perlu meladani tetamu lain. Rupanya ia pun merasakan seng taman ini kurang simpatik, maka ingin lekas-lekas melepaskan diri. Eh, nanti dulu, mendadak jit-jit berkata. Anda ada keperluan apalagi tanya Kong Tai. Jika kalian mengundang tamu pada saat makan, kenapa kalian cuma menyuguh tamu minum teh saja kata si nona. Cikong Tai menyengir, ucapnya, ah, ada juga, cuma makanan kasar dan arak hambar, untuk ini mohon dimaafkan. Baiklah, asal ada saja, ujar jit-jit. Jika Ciheng ada urusan, silakan pergi saja, cepat Sing Hian menambahkan. Kos Yaudiong yang sejak tadi cuma tertawa itu mendadak berkata, aku tidak ada pekerjaan, biar ku temani kalian di sini. Cikong Tai memandangnya sekejap dengan tersenyum getir, lalu tinggal pergi dengan tergesa-gesa. Baik, jika engkau yang akan mengiringi harap ambilkan teh dulu, kata jit-jit. Dengan tertawa Kos Yaudiong benar-benar menuangkan tiga mangkuk teh dan menyilakan tetamunya minum. Di barak sebelah utara ini sudah berduduk likuran orang, pandangan semua orang sejak tadi sudah beralih kepada rombongan cujit-jit ini, ada yang sedang kasak kusuk, jelas diam-diam sedang menduga dan menerkas sesungguhnya siapakah orang-orang ini. Metejit-jit juga tidak sungkan-sungkan, ia pandang orang-orang itu satu per satu, dilihatnya kebanyakan sudah berusia setengah baya, berpakaian mentereng, tampaknya orang mampu semua dan jelas tokoh berkedudukan penting di dunia kangung. Akan tetapi tiada seorang pun dikenalnya. Himwiauji telah berputar beberapa kali mengelilingi barak, ketika melihat rombongan cujit-jit, pandangannya terbeliak, tapi diam-diam ia menyingkir dan membatin, bagus, bocah ini telah datang, dan dimanakah Simlong sekarang? Rupanya semalam dia mencari Simlong dan tidak diketemukan. Dalam pada itu tamu yang datang semakin banyak. Setelah mengeliling sekali lagi barak itu, tiba-tiba si kucing merasa dirinya terlalu bodoh, apa gunanya menunggu di sini, kan lebih baik cegat, dia saja di jalan raya sana? Berpikir demikian, serem tak ia balik ke sana, sepanjang jalan memandang ke sini dan melihat ke sana, namun bayangan Simlong tetap tidak kelihatan. Waktu dia putar balik ke jalan kota, orang berlalu-lalang sudah sedikit, kebanyakan sudah pergi ke tempat rapat, hanya tersisa anak murid Keikpang saja yang berada di bawah umper sana sini. Si kucing berhenti di pengkolan jalan, ia pikir kalau Simlong pulang pasti akan lalu di sini. Maka ia pun bersedekap dan bersandar di samping pintu rumah orang. Setelah menunggu setian lamanya, tiba-tiba seorang memberinya 10 mata uang tanpa diminta. Tentu saja Miaudji heran, katanya, ini, ini. Harap to aku berdiri saja di tempat lain supaya tidak mengganggu tamu toko kami, kata orang itu dengan tertawa. Semula Miaudji melenggong, tapi merasa geli, pikirnya, ah, kiranya dia menyangka diriku sebagai pengemis. Ia pandang dandanan sendiri yang memang tidak banyak berbeda dengan anggota Kaipang, tanpa terasa ia tertawa geli, ia terima uang pemberian orang dan mengucapkan terima kasih. Lalu ia menuju ke sebuah warung arak di seberang dan berkata kepada penjual, berikan arak 10 duit. Orang yang memberi sedekah tadi menggeleng kepala dan menggerutu, ai, dasar pengemis, punya duit sedikit lantas minum arak. Biarpun sudah diseberang jalan, dengan ketajaman pelingah yang Miaudji dapat didengarnya gerutu orang itu, diam-diam ia merasa geli. Begitu arak yang diminta disodorkan, sekali tengah ia minum habis, mendadak ia keluarkan sepotong uang perak dan dilemparkan kepada penjual arak, katanya, berikan lagi tiga mangkuk besar. Pemberi sedekah itu melongot, sampai setian lama tercengang, lalu menggeleng dan masuk ke tokonya dengan menggerundel, zaman ini orang aneh dan kejadian aneh memang semakin banyak. Setelah Him Miaudji habis minum empat mangkuk arak, jalan raya tambah sepi. Tiba-tiba dilihatnya seorang murid Kaipang datang dari depan sana, ia tepuk tangan beberapa kali, para anggota Kaipang yang berdiri di ujung jalan dan di bawah umper itu lantas ikut dia menuju keluar kota. Namun si melong masih tetap tidak kelihatan. Keruan si kucing menjadi gelisah, gumamnya, masakah dia tidak kembali ke sini? Ah, tidak mungkin, rapat besar Kaipang ini mana boleh diabaikannya? Tapi mengapa dia pergi malah? Memangnya ada urusan lain yang lebih penting? Sekarang suasana tambah sepi, kembali Miaudji minum lagi semangkuk, dada bajunya tersingkap, gumamnya, wah, lantas bagaimana jika dia tidak kembali ke sini karena tidak kenal orang lain, maka pandangan Cu Jit Jit hanya menatap ke arah Ko Siow Diyong melulu. Jika orang lain tentu akan merasa risih oleh pandangan Cu Jit Jit itu, tapi Ko Siow Diyong ini tetap tertawa ketololan seperti tidak merasakan apapun. Sepanjang hari engkau tertawa terus-menerus, apakah hatimu selalu gembira? Tanya Jit Jit tak tahan. Ya, jawab Ko Siow Diyong. Urusan apa yang membuatmu gembira? Banyak, jawab Ko Siow Diyong. Coba lihat, sinar seng suria sedemikian hangat, tanah bersalju seindah ini, tamu pun datang sekian banyak. Bukankah semua ini sangat menggembirakan? Pernah juga engkau tidak gembira? Tidak, di mana-mana aku selalu gembira. Engkau sungguh manusia aneh, ucap Jit Jit kemudian. Ia pikir orang aneh yang dilihatnya selama ini sungguh tidak sedikit. Sim Long, Kim Miao Ji, Kim Bubong, bahkan Sing Hian, semua ini orang aneh. Untung juga, setiap orang aneh itu terasa sangat menyenangkan. Pada saat itulah mendada ada orang berdiri dan berseru, itu di Akyo Tai Hiap datang. Waktu Jit Jit berpaling, benarlah dilihatnya Tiaung Goh dan Hoa Sikoh telah muncul. Tiaung Goh memberi salam kepada para hadirin, tamu yang datang lebih dulu juga balas menyapa padanya. Diam-diam Jit Jit merasa heran, ucapnya, aneh, orang yang angkuh begini juga banyak kenalannya. Asalkan tidak berbuat jahat, asalkan baik hati nuraninya, setiap tindak tanduknya selalu di pihak yang benar, biarpun agak angkuh tetap disukai orang, kata Ko Siyaung Diyong dengan tertawa. Wah, banyak juga pengetahuanmu, kata Jit Jit. Ah, lumayan, ujar Ko Siyaung Diyong. Mendadak terdengar suara tok-tok-tok tiga kali, suara ketukan kentungan. Su Heng memerintahkan berkumpul, terpaksa kemohon diri, kata Ko Siyaung Diyong dengan tertawa. Waktu Jit Jit memandang ke sana, benarlah para anggota Kepang yang tadinya tersebar itu kini telah berkumpul dan berbaris dengan rajin. Yang menjadi komandan barisan ternyata Cikong Tai dan Ko Siyaung Diyong, barisan masuk ke pelataran kosong di tengah barak, serem tak lebih 200 anggota Kepang memberi hormat kepada hadirin dan mengucapkan terima kasih. Lalu mereka berduduk di atas jerami kering bertimbun salju itu. Jit Jit menjadi gelisah, gumamnya, rapat segera akan dimulai, mengapa Simlong belum lagi muncul? Him Miao Ji telah minum 11 mangkuk arak, kalau tidak terdengar derapan kaki kuda mungkin tidak akan minum lagi 10 mangkuk. Demi mendengar suara kaki kuda, segera ia taruh mangkuk arak dan berlari ke sana. Tiga ekor kuda muncul, benarlah Simlong dan si pemilik restoran serta seorang lelaki kekari yang pernah digenjot sekali oleh Him Miao Ji itu. Di belakang ketiga ekor kuda ikut sebuah kereta besar. Miao Ji pentang tangan dan menyongsong ke sana sambil berteriak, Oh, Sim Heng, jika engkau tidak lagi datang, sungguh aku bisa gila. Simlong menahan kudanya dan bertanya kepada kedua kawannya, Apakah kalian kenal dia? Lelaki kekar itu bersungut dan diam saja. Sedangkan si pemilik restoran lantas tertawa dan berkata, Kalau aku tidak dapat melihat gelagat, tentu semalam juga sudah merasakan gogem mentah saudara ini. Si kucing tertawa, Untuk itu kuminta maaf. Sekarang ingin ku pinjam sebentar Sim Heng untuk bicara. Segera ia menarik Simlong ke samping sana. Ada urusan rahasia apa? Tanya Simlong dengan tertawa. Setelah kau minum arak, Siapa yang mampu menemukan dirimu si kucing ini? Tapi dengan serius Miaoji lantas berkata, Namun semalam telah ku dengar sesuatu yang mengejutkan. Belum pernah Simlong melihat si kucing bicara sungguh-sungguh begini, Cepat ia tanya, Urusan apa? Bocah Sinsing itu mabuk dan menarikku untuk menjadi comblang baginya, Terpaksaku ikut pergi ke pengang hektiam sana. Begitulah Miaoji lantas bercerita apa yang dilihat dan didengarnya. Semalam. Apa betul pembicaraan mereka itu? Simlong terperanjat juga. Mereka menyangka aku mabuk, Maka kel bicara mereka sama sekali tidak khawatir didengar olehku, Tutur Miaoji. Mereka tidak tahu biarpun mabuk orangnya, Otaku selalu jernih. Justru setelah mendengar percakapan mereka, Aku lantas sengaja berlagak mabuk. Jadi orang itulah Simlong palsu seperti apa yang diceritakan Sing Hian itu, Gumam Simlong. Betul, kata Miaoji. Menurut pendapatmu, siapakah orang ini? Tanya Simlong. Dari suara orang ini, Kukira, Ai. Miaoji menghela nafas dan tidak melanjutkan. Kedua orang lantas saling pandang sekejap dan sama menghela nafas, Keduanya sama-sama tahu siapa yang dipikirkan masing-masing. Ai, mengapa dia berbuat demikian berulang-ulang Simlong menggerut tuh? Apakah kau pikir dia benar-benar cujip-jip? Tanya si kucing. Besar kemungkinan dia, Orang lain takkan bicara demikian. Tapi, Tapi meski suaranya sama, Wujudnya sama sekali tidak sama. Waktu itu kau pun mabuk, Mana dapat melihatnya dengan jelas. Miaoji menghaleng, Tidak. Waktu kemasuk ke sana belum terlalu terlambat, Orang itu memang tidak mirip cujip-jip. Anehnya, Kedengarannya dia justru nona cu, Ai, Sungguh runyam. Dia pasti sudah mengalami penyamaran, Ujar Simlong setelah berpikir. Tapi dia tidak paham ilmu merias, Kecuali. Kecuali Ong Linghoa, Begitu bukan maksudmu. Kau pikir Ong Linghoa akan, Akan merias muka nona cu, Tanya Miaoji dengan khawatir. Kukira yang perempuan itu ialah Ong Linghoa, Ucap Simlong sekata demi sekata. Miaoji melonjak kaget, Ah, Mana bisa, Tidak mungkin, Tapi cepat ia menyambung pula, Sungguh setan alas, Memang betul dia. Jadi dia merias nona cu menjadi lelaki, Ia sendiri berbalik menyamar sebagai perempuan. Tapi, Apa maksudnya berbuat demikian? Tentu karena dipaksa oleh Jit Jit, Ujar Simlong. Masakah nona cu mampu memaksa dia melengat juga si kucing? Mungkin Jit Jit mendapatkan suatu kesempatan yang luar biasa dan berhasil mebekuk Ong Linghoa. Karena dia sudah kenyang dikerjai bocah si Ong itu, Maka sekarang ia pun balas mengerjai orang dengan kera yang sama. Ya, Betul, Memang betul, Seru si kucing. Setelah nona cu mebekuk Ong Linghoa, Lalu memaksa dia merias mukanya. Karena dah merasa, Merasa gemas padamu, Maka ingin membalas. Ya, Memang begitulah, Biasanya Jit Jit memang suka menuruti wataknya, Bila di dunia ini ada orang yang berani berbuat apapun, Maka orang ini ialah cu Jit Jit. Wah, Lantas, Lantas bagaimana si kucing merasa tidak sabar? Kukira lebih baik cari dulu Cokong Linghoa, Lalu memaksa dia membereskan segala seluk-beluk urusan ini. Hektometer, Ada caraku dapat membuat dia bicara sejujurnya. Simbang tidak menanggapi, Setelah termenung sejenak, Katanya kemudian, Kau tahu semalam ku pergi kemana? Tian yang tahu, Jawab si kucing dengan tertawa. Ku pergi menemui Cokong Linghoa, Ucap Simlong sekata demi sekata. Hah, Apa betul si kucing melonjak kaget? Simlong melirik sekejap ke arah si pemilik restoran, Lalu berkata pula, Dia yang membawaku ke sana. Dan sudah bertemu tanya Miao Ji dengan kejut dan girang. Sudah, Jawab Simlong. Aha, Di mana dia sekarang? Miao Ji berjingkrak gembira. Simlong termenung lagi sejenak lalu berkata, Mari ikut padaku. Segera ia menuju ke arah kereta yang masih berhenti di sana itu. Ah, Urusan ini menjadi lebih sederhana, Kiranya dia di dalam kereta, Gumam si kucing. Perlahan Simlong telah membuka pintu kereta. Benar juga terlihat Cokong Liong berada di dalam. Seng suria sudah hampir terbenam, Hari sudah mulai remang-remang. Namun jelas kelihatan wajah Cokong Liong yang pucat dan kisut, Dadanya tertancap sebila belati. Tergetar tubuh si kucing, Ia menyurut mundur dan berkata, Hah, Sudah mati, Dia, Dia sudah mati. Betul, Perjalananku semalam hanya menemukan mayatnya, Tutur Simlong dengan menyesal. Dia, Dia dibunuh siapa? Baik sekali bila manaku tahu. Apakah tiada sesuatu tanda pengenal pada belati itu? Belati ini milik Cokong Liong sendiri, Tutur Simlong. Orang yang membunuhnya mampu mencabut belatinya dan menubles ke dalam dadanya tanpa ada perlawanan dari Cokong Liong sendiri, Semua ini menandakan dia. Dia pasti kenalan baik Cokong Liong, Tukas si kucing. Bahkan turun tangan pada saat tidak terduga-duga oleh Cokong Liong. Tapi siapakah dia? Simlong gam saja tanpa menjawab. Setelah Cokong Liong mati, Urusan menjadi lebih ruwet, Ujar Miaoji dengan mengentak kaki. Anak murid Kekpang sudah menaruh prasangka Bila melihat dirimu, Bisa jadi mereka akan melabrakmu mati-matian, Maka ku kira lebih baik sementara ini Jangan kau pergi ke sana, Nanti. Jika sekarang aku tidak ke sana, Nanti tambah sukar menjelaskan duduknya perkara, Ujar Simlong dengan tertawa. Miaoji menggeleng kepala, Sungguh aneh, Engkau masih dapat tertawa, Musim dingin dan salju menimbuni jerami, Orang biasa mana tahan berduduk di atas jerami bersalju itu. Tapi anak murid Kekpang terasa enak saja berduduk di situ. Sudah dekat maghrib, Hari belum gelap, Tapi belasan anggota Kekpang berkarung satu telah membawakan obor dan diikat di sekeliling tiang barak. Jip-jip berkerut kening dan menggerundel, Mengapa mereka cuma duduk tepekur tanpa bicara? Belum selesai ucapannya, Sekonyong-konyong Cikong Tai telah berangkit. Mukanya yang burid tampak prihatin, Di bawah cahaya obor lekuk-lekuk kecil pada mukanya itu memang serupa mata uang sesuai julukannya, Namun justru menambah keangkerannya. Dia menjura sekeliling kepada hadirin, Lalu berseru dengan suara lantang, Lebih dulu atas nama segenap anggota pang kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Oleh karena para sesepuh pang kami sama tidak di tempat, Terpaksa Tecu mewakili pang kami menyampaikan sepatah kata. Sampai di sini, kembali ia memberi hormat lagi. Serentak terdengar suara hadirin yang ramai, Ada yang bertanya sebab apa Kekpang Samlo tidak hadir? Maka dengan sedih Cikong Tai menyambung lagi sambutannya, Adapkun undangan pang kami kepada hadirin sekalian, Kecuali untuk menyaksikan pemilihan pang cu, Mestinya sekaligus dapat sekadar bergembira ria bersama hadirin, Namun sekarang, sekarang, Ia menengadah dan menghela nafas panjang, Lalu menyambung, Sekarang terpaksa harus ku permaklumkan sesuatu berita duka. Hah, berita duka apa seru hadirin dengan gempar? Bahwa ketiga tiang lo kami telah mengalami musibah seluruhnya, Sambung Cikong Tai dengan suara tersendat. Keterangan ini benar-benar sangat mengejutkan semua orang, Serem tak geger di seluruh barak, Sebagian besar hadirin sama berteriak, Apa betul berita ini? Dengan sedih Cikong Tai menjawab, Tecu pun berharap berita ini tidak betul, Tapi setauku, hal ini memang benar terjadi. Seketika suasana diliputi duka cita yang tak terhingga. Karena ketiga sesepuh kami sudah meninggal, Sementara ini pang kami menjadi krisis pimpinan, Sambung Cikong Tai dengan sedih. Namun begitu, Biar bagaimanapun kami harap hadirin suka tinggal sementara di sini, Kalian harus menyaksikan juga segenap anggota pang kami menuntut balas terhadap musuh yang membunuh ketiga sesepuh kami itu. Hah, siapa dia? Beberapa orang lantas berteriak. Dengan suara bengis Cikong Tai berkata, Setauku, Orang ini juga akan hadir ke sini, Dia. Mendadak seorang menukas dengan mendengus dari luar barak sana, Hektomekar, Orang itu bukan orang tolol, Masakah dia mau mengantarkan kematian krisis ini? Siapa bentak Cikong Tai? Tertampaklah seorang muncul dari luar barak sebelah timur sana. Di bawah cahaya obor kelihatan orang ini bertubuh bungkuk, Berbaju rombeng, Mukanya jelek, Jalannya tertatih-tatih. Cepat jip-jip mendekat mulut sendiri, Sebab hampir saja dia menjerit, Hah, Kim Put Hoan. Langsung Kim Put Hoan mendekati Cikong Tai, Dengan cengar-cengir katanya, Kian Giyong Wi Kim Put Hoan ialah diriku, Kukira hadirin tentu sudah pernah mendengar. Sebagian hadirin memang kenal dia, Ada juga yang tidak kenal. Ketika mendengar orang cacat ini adalah satu di antara ketujuh tokoh terkemuka dunia perselatan zaman ini yang tidak kenal menjadi gemper seketika. Di sebelah sana Kiyongko lagi berkerut kening, Hektometer, Untuk apa sampah ini datang kes ini? Kita lihat saja nanti, Ujar Hoa Sikoh dengan tersenyum. Dalam pada itu diam-diam di luar barak sana juga sudah merunduk datang tiga sosok bayangan orang. Cikong Tai sendiri kenal Kim Put Hoan, Diam-diam keningnya bekernyit, Namun ia coba menegur, Kim Tai Hiap. Kim Tai Hiap apa? Semprot Kim Put Hoan. Orang lain menyebut Kim Tai Hiap padaku, Mengapa kau pun menyebut demikian padaku? Tampaknya angkatan muda Kepang makin lama makin tidak tahu urusan. Terpaksa Cikong Tai ganti sebutkan dengan menahan rasa dongkol, Oh, ada keperluan apakah Ciam Pua datang kemari? Ku bilang kau ini tidak paham urusan, Tampaknya memang betul, Jenge Kim Put Hoan. Telah timbul peristiwa besar di dalam Kepang, Masakah aku orang tua tidak ikut hadir? Pertanyaanmu ini bukankah berlebihan? Tapi, tapi Ciam Pua bukan. Apa katamu? Maksudmu aku orang tua bukan anggota Kepang, Begitu potong Kim Put Hoan dengan gusar. He he, kau tahu, Mungkinkah sendiri belum lagi lahir ketika aku masuk menjadi anggota Kepang? Di barak utara sana diam-diam Hoa Sikoh tanya kepada Tia Wong Ke, Apakah benar dia anggota Kepang? Ada benarnya juga, jawab Kyo Unggau. Dahulu dia memang pernah masuk Kepang, Tapi setelah dia terkenal, Dia sungkan menyebut lagi dirinya orang Kepang. Kecuali bajunya yang tetap rombeng seperti kaum pengemis, Sesungguhnya dia sudah meninggalkan Kepang. Tapi sekarang dia muncul lagi selaku orang Kepang, Entah permainan apa yang akan dibawakannya ujar Hoa Sikoh dengan gegetun. Hektometer, kita pun hadir di sini, Jangan harap permainannya yang busuk dapat terlaksana, Jenge Kyo Unggau. Dilihatnya Cikong Tai tidak berani membantah lagi, Dengan hormat ia menghiakan. Rupanya ada orang yang memberi kesaksian atas identitas Kim Put Hoan. Eh, lantas untuk apakah kedatangan engkau orang tua sekarang dengan cenggar-cengir tiba-tiba Kos Yaudiong yang ketolong-tolongan itu bertanya, Aku orang tua ingin memberitahukan kepada kalian bahwa ular tanpa kepala tak bisa jalan, Sahut Kim Put Hoan. Pang kita yang beranggotakan beribu orang mana boleh selalu tanpa pimpinan. Sebabnya kekuatan pang kita kian menurun akhir-akhir ini justru lantaran krisis pimpinan. Apalagi suatu organisasi besar seperti pang kita ini, Kalau tanpa pimpinan, tentu anggotanya akan menjadi kurang disiplin. Oh, jangan-jangan engkau orang tua bermaksud menjadi pang cuh kata Syaudiong mendadak. Tutup mulut, binatang dan perat Kim Put Hoan, Memangnya kau kira kedudukan pang cuh boleh sembarangan diduduki begitu oleh setiap orang. Bahwa sekarang ketiga sesepuh sudah meninggal, Adalah pantas kalau lowongan pang cuh harus kita isi, Untuk ini marilah kita memilih. Care bagaimana memilihnya potong Kho Syaudiong dengan tertawanya yang khas. Sudah tentu ada syaratnya, Ucap Kim Put Hoan. Perguruan atau aliran manapun, Kalau memilih ketua, Tentu harus menimbangnya dari nama tingkat asal usul dan tinggi rendahnya kung fu yang dikuasainya. Masakah hal-hal begini tidak kau pahami? Jika begitu, Kukira tak perlu memilih lagi, Ujar Kho Syaudiong dengan tertawa. Apa katamu bentak Kim Put Hoan? Sebab kalau bicara tentang syaratnya jelas engkau orang tua paling terhormat, Apalagi bicara tentang kung fu, Siapa pula kaum muda kami dapat menandingi engkau orang tua? Diam-diam cujit-jit merasa geli. Kho Syaudiong ini tampaknya ketololan, Yang benar dia sama sekali tidak tolol. Betapapun tebal kulit muka Kim Put Hoan, Mustahil muka nyetakan merah setelah mendengar ucapan ini. Siapa tahu bukan saja muka Kim Put Hoan tidak merah, Sebaliknya ia malah tertawa dan berkata, Aha, anak baik, Bicaramu memang beralasan. Apabila orang lain tidak mempunyai pendapat yang berbeda, Rasanya tidak enak jika ku tolak saranmu ini. Segera matanya yang cuma satu itu mendelik dan menatap para hadirin sambil berteriak, Nah, siapa yang sekiranya tidak setuju? Para anak murid Kek Pang sama memandang Cikong Tai dengan bingung, Cikong Tai sendiri tampak berdiri melenggong, Sedangkan Kho Syaudiong tetap tertawa. Maka segenap hadirin menjadi gempar pula. Kim Put Hoan bergelak tertawa, Hahaha, Jika demikian aku jadi. Mendadak seorang membentak, Siapapun boleh menjabat Pangcu kaum jembel, Hanya kau Kim Put Hoan yang tidak boleh. Siapa yang bicara ini teriak Kim Put Hoan dengan gusar? Aku, Kio Ngo. Baru terdengar suaranya, Serempak tubuh Kio Ngo yang tinggi besar itu sudah melayang keluar dari barak dan hingga di tengah pelataran, Di depan Kim Put Hoan. Air muka Kim Put Hoan berubah seketika, Kiranya kau pun hadir? Hektomekar, Anggap sial bagimu, Kembali ke perguk olahku, Jenge Kio Ngo. Memangnya ada, Ada persoalan apa antara kita sehingga selalu, Selalu kau memusuhi diriku? Tanya Kim Put Hoan. Setiap orang jahat di dunia ini seluruhnya adalah lawan orang Si Kio, Teriak Kio Ngo dengan bengis. Bila mana manusia rendah dan kotor semacam dirimu menjadi ketua Kaipang, Mustahil dunia perselatan bisa aman. Urusan Kaipang kami sendiri peduli apa denganmu jawab Kim Put Hoan. Aku justru ingin ikut campur, Kau mau apa bentak Tio Ngo? Gemertu Kim Put Hoan mengertak gigi, Tapi juga tidak dapat bicara lagi. Waktu itu Cikong Tai telah menarik Ko Siao Diong ke pinggir dan mengomelnya, Ai, kenapa tadi kau bicara begitu? Memang sudah kuduga orang lain pasti takkan membiarkan dia naik ke singgah sana pangcu, Jika kita tidak dapat merobohkan dia, Biarkan saja orang luar yang tampil untuk menghadapi dia, Ujar Ko Siao Diong dengan tertawa. Ehem, benar juga, Ujar Cikong Tai. Sementara itu terdengar Tio Ngo lagi berteriak pula, Kim Put Hoan, Orang Sikio juga takkan bertindak semena-mena. Pokoknya asalkan anak murid ke pang sama tunduk dan menerima dirimu, Aku pun pasti tidak ikut campur. Tapi bila hendak kau gunakan kekerasan untuk menindas yang lebih lemah, Mengertak dan ancam, Betapapun orang Sikio takkan tinggal diam. Cepat Kim Put Hoan berkata, Dengan sendirinya anak murid pang kami sama setuju. Mendadak Ko Siao Diong memotong pula dengan tertawa, Kalau bicara kungfumu lebih tinggi dan namapun lebih terkenal, Memang kami tidak dapat menyangkal. Tapi bila kau bilang kami sama setuju mengangkat engka sebagai pangcu, Hehehe, jelas itu salah besar. Memangnya kau berani, Berani membangkang dan perat Kim Put Hoan dengan gusar. Kim Put Hoan, Bentak Kyaungke, Tidak perlu banyak bicara, Hanya ada dua pilihan bagimu, Lekas menyingsingkan lengan baju dan bertempur denganku Atau lekas angkat kaki dari sini. Kim Put Hoan benar-benar menggulung lengan baju dan berteriak, Orang Sikio, Memangnya kau kira aku takut padamu. Pada saat itulah mendadak dari barak sebelah timur berkumandang suara tertawa dingin seorang, Hektometer, Memangnya kau takut apa Kim Put Hoan, Urusan intern ketang orang luar memang tidak perlu ikut campur. Suara orang ini sangat lambat, Rasanya seperti orang yang kempas-kempis, Orang yang sudah hampir putus nyawa. Namun suara ini berkumandang dari barak sana dan dapat didengar oleh setiap orang dengan jelas. Malahan suara tertawa dinginnya terasa seram dan membuat orang mengirik. Tanpa terasa semua orang sama berpaling ke sana. Tertampaklah di atap barak yang remang sana entah sejak kapan sudah duduk bersilah seorang, Yang bermata tajam segera dapat melihatnya orang ini seorang kakek. Hah, kiranya dia, Ucap jit-jit dengan terperanjat. Dia inilah si kakek kecil yang minum arak sendirian di restoran besar tempoh hari. Sing Hian juga mendesis, Ya, orang ini si hon bernama Ling, Kabarnya. Dalam pada itu terdengar Tiawengko lagi membentak, Hektometer, Kiranya kau, Untuk apa kau ikut campur? Dan kau sendiri buat apa kau ikut campur jawab si kakek kecil dengan ketus. Haha, betul, Tepat seru Kim Put Hoan dengan girang. Hektometer, Rupanya kau dan Kim Put Hoan. Orang tua tidak kenal dia, Jengek si kakek alias hon Ling. Aku cuma ingin menegakkan keadilan saja. Betul, Beliau orang tua memang tidak kenal padaku, Dia cuma penasaran melihat perbuatanmu yang sok ikut campur urusan orang. Lain, Maka ingin membela keadilan, Seru Put Hoan dengan tertawa. Watak Tiawengko sangat keras, Bila gusar, Segala urusan tak dipikir panjang lagi, Sambil meraung segera ia melompat ke atas barak. Bagus, Ternyata ada orang mau mengantarkan kematian, Seru Hon Ling dengan tertawa. Awas goko, Pedang pada kakinya berbisa keji, Hati-hati seru si koh. Kim Put Hoan berkeplok gembira. Hadirin juga gempar. Di tengah suara ramai Tiawengko sudah melayang ke atas dan menubruk ke arah Hon Ling. Cocok dengan julukannya sebagai singa jantan, Gaya tubruknya itu memang sangat hebat serupa singa menerkam mangsanya. Namun Hon Ling tetap duduk bersilah di tempatnya. Kepalan baja Tiawengko segera menghantam bagai gugur gunung dasyatnya. Pada saat itulah terdengar Hon Ling tertawa mengekek, Mendadak tubuhnya melejit ke atas, Di mana kain bajunya berkibar, Tau-tau sinar hijau berkelebat menyambar tenggorokan Tiawengko. Padahal saat itu Tiawengko lagi terapung di udara, Jelas sukar baginya untuk menggelak. Keruan Hoa Sikoh menjerit khawatir. Namun Tiawengko yang kelihatan kasar itu tidak berarti tidak punya taktik, Pada detik berbahaya itu mendadaknya anjlot ke bawah, Barak bambu seketika berlubang, Tubuh Tiawengko kejeblos ke bawah dan serangan kaki berpedang Hon Ling lantas mengenai tempat kosong. Meski Kero menghindar Tiawengko ini di luar teori silat manapun, Namun merupakan gerakan penyelamat yang jitu. Dari jerit khawatir segera Hoa Sikoh berteriak gembira pula. Hon Ling sendiri juga tidak menyangka serangan maut sendiri bisa mengenai tempat kosong, Sedikit tercengang, Tanpa tertahan tubuhnya juga anjlot ke bawah menerobos lubang yang dibobol Tiawengko itu. Hadirin yang duduk di dalam barak sama lari menghindar. Begitu hinggap di tanah, Tiawengko terus berjumpalitan ke samping. Sedangkan Hon Ling hinggap di atas sebuah meja dengan posisi tetap duduk bersilah. Kedua orang saling tatap. Hon Ling menyeringai dan berkata, Hektometer, Tak terduga barak yang dibangun orang Ketang ini telah menyelamatkan jiwamu. Ya, Bila bertanding secara resmi, Memang orang Sikio harus mengaku kalah, Tapi sekarang, Mendadak tangan Tiawengko terangkat, Kedua tangannya sudah memegang semacam senjata kemiluan sepanjang tangan manusia. Senjata aneh itu serupa garpu tanpa tangkai serupa pula cakar. Inilah Jingsei Jiao atau cakar singa hijau, Senjata andalan si singa jantan. Bahwa Tiawengko sampai mengeluarkan senjata, Seketika menimbulkan hasrat para hadirin untuk menonton pertarungan yang pasti akan berlangsung sengit. Dalam pada itu Tiawengko lantas menubruk maju sambil meraung, Berbareng sinar hijau juga menyambar. Terdengar suara dering nyaring berulang-ulang, Kedua orang sudah saling gebrak 4-5 jurus. Tapi tidak ada yang tahu kera bagaimana beberapa jurus serangan itu berlangsung. Tubuh Honling selalu melejit dan menyerang dengan kaki berpedang. Sampai 4-5 jurus tubuhnya masih belum anjlok ke bawah, Malahan jurus serangan selanjutnya terus dilancarkan lagi. Karena pedang pada kakinya saling bentur dengan cakar singa Tiawengko, Daya bentur itu membuat tubuhnya melenting lagi ke atas sehingga dia dapat bertahan lama mengapung di udara. Hektometer, cuma begini saja, jengek Honling. Ketika pedang kaki beradu lagi dengan cakar singa lawan, Mendadak tubuhnya mengapung ke atas dan menerobos keluar lubang atap yang cebol tadi. Pandangan Tiawengko terasa kabur dan tahu-tahu Honling sudah hilang. Terdengar suara Honling mengejek di atas barak, Kalau berani ayolah naik ke sini. Jangan naik, cepat lo asikoh berseru kepada Tiawengko. Dia pasti mengintai di samping lubang. Belum habis ucapannya Tiawengko sudah meloncat ke atas. Cuma dia tidak menerobos keluar melalui lubang tadi melainkan dengan cakar singa ia bobol lubang baru, Dengan daya raih cakarnya itu ia lantas melayang ke atas. Beramai-ramai hadirin berlari ke pelataran lagi dan menengadah untuk menonton pertempuran di atas barak. Cahaya hijau di atas barak tampak menyambar kian kemari di sekeliling Tiawengko. Namun Tiawengko juga tidak kurang tangkasnya, Cakar singa juga berputar dengan macam-macam gaya serangan, Yang mencakar, merobek, memuntir dan juga menangkis, Semuanya gerak serangan yang jarang terlihat. Namun kaki berpedang Honling memang luar biasa, Merupakan kung fu yang khas, Setiap serangannya ganas tanpa kenal ampun. Yang lihai adalah serangan yang susul-menyusul dan betapa cepat gerak perubahannya, Sungguh sukar dibayangkan dan hampir tidak memberi kesempatan bernapas kepada lawan. Setelah belasan jurus berlangsung, keadaan Tiawengko mulai payah. Pada waktu itu di kejauhan sana ada tiga sosok bayangan orang mendekam di tempat gelap. Sungguh ilmu pedang yang aneh, demikian ucap orang pertama. Ya, meski sudah kuperas otak tetap tidak tahu care bagaimana mematahkan kaki berpedang itu, Ujar orang kedua. Orang ketiga tersenyum, Di dunia ini mana ada ilmu silat yang tak dapat dipatahkan. Tapi, coba, care bagaimana akan kau patahkan ilmu pedangnya yang istimewa itu, Ujar orang pertama. Berlagak mudur untuk menyerang, pura-pura menyerang, tapi mendadak menyerang sungguhan, kata orang ketiga. Orang pertama termenung sejenak, katanya kemudian, Ah, betul, dengan siasat ini, setiap serangan Hon Ling pasti akan mengenai tempat kosong sehingga sukar mendapatkan tempat berpijak dan dia terpaksa akan anjlok ke bawah. Dan begitu anjlok ke bawah, biarpun dapat meloncat lagi ke atas, tentu juga akan terlambat selangkah, Sebab daya serangnya mengutamakan kecepatan sehingga lawan tidak diberi kesempatan bernepas, Tapi bila dia sendiri terlambat satu langkah, daya serangnya akan teralang juga, demikian ucap orang kedua. Ya, cuma sayang Tiongero tidak dapat memikirkan jalan mematahkan ilmu pedang musuh ini, ujar orang pertama dengan gegetun. Tapi itu pun bukan satu-satunya jalan untuk mematahkan ilmu pedang musuh, kata orang ketiga dengan tertawa. Oh, masih ada care apalagi tanya orang kedua. Dia masih mempunyai lawan mematikan terbesar, kata orang ketiga. Siapa lawannya yang mematikan dia? Jangan-jangan Simheng sendiri tanya orang kedua. Bukan aku, tapi engkau, sahut orang ketiga dengan tertawa. Orang kedua terdiam sejenak, mendadak ia pun, tertawa dan berkata, Ya, betul, senjataku memang merupakan maut baginya. Sebab itulah sebentar lagi engkau harus, lalu orang ketiga berbisik-bisik. Baik, ku tahu, jawab orang kedua. Orang pertama berkeplok tertawa dan berseru, Haha, akal bagus, tapi care bagaimana pula Simheng dapat memastikan Cokong Leong terbunuh oleh Kim Put Hoan. Jika bukan dia yang membunuh Cokong Leong, mengapa dia berani memastikan Cokong Leong sudah mati? Bila dia tidak dapat memastikan Cokong Leong sudah mati, mengapa dia berani ikut berebut kedudukan Pang Cukata orang ketiga dalam pada itu Pyeonggero sudah mandik ringat, namun dasar wataknya keras, biarpun sudah kepayahan dia tetap pantang memperlihatkan kelemahan, dia masih terus menyerang mati-matian dengan cakar singhanya. Sedangkan Hon Ling terus main mundur hingga barak selatan. Hoa Sikoh sendiri tidak melihat ada tanda Tyeonggero akan kalah, tentu saja orang lain juga tidak sehingga mereka masih bersorak memberi semangat kepadanya, malahan ada yang menyenggak, lelaki hebat, singa jantan sejati, coba lihat, dari awal hingga sekarang dia terus mendesak maju. Tak diketahuinya bahwa serangan yang mendesak ini justru merupakan kesalahan Fidel Pyeonggero sendiri. Mendadak terdengar Hon Ling tertawa mengekek, ajaknya, dalam tiga jurus lagi harus serahkan nyawamu. Di tengah tertawanya kedua kaki berpedang terus menendang secara berantai. Dengan sendirinya Pyeonggero sambut serangan itu dengan cakar singhanya. Terdengar suara gemerengcing, pedang dan cakar baja saling beradu dan memercikan lelatu api. Pada saat itulah tiba-tiba tangan kanan Hon Ling meraba pinggang, sekali terangkat, tahu-tahu tangannya sudah bertambah sebatang pedang lemas, kontan ia menusuk. Sungguh mimpi pun Tyeonggero tidak menduga pada pinggang lawan terbelit sebatang pedang lemas. Tusukan pedang ketiga ini sungguh serangan maut. Kedua cakar singa Tyeonggero sedang digunakan memapak kedua pedang kaki Hon Ling, maka sukar baginya untuk mengelap atau menangkis tusukan pedang ketiga ini. Penonton sama menjerit kaget. Syukurlah pada detik terakhir itu mendadak dari kejauhan seorang membentak, serang. Terdengar suara mendenging memecah udara, langsung menyambar ke punggung Hon Ling. Jarang orang mendengar denging tajam dan secepat ini, sungguh tak tersangka di dunia ada senjata rahasia seliait dan sekuat ini. Tentu saja Hon Ling juga terkejut, mana dia sempat melukai lawan lagi, dari suara mendenging tajam itu dirasakan senjata rahasia orang sudah dekat punggungnya, terpaksa sekuatnya ia putar pedang ke belakang. Tering, kembali lelatu tepercik. Tangan Hon Ling sampai kesemutan tergetar oleh senjata rahasia lawan yang kecil itu. Dalam kejut dan gusarnya Hon Ling membentak, keluar sini pengecut yang suka main menyergap. Di tengah kegelapan sana seorang tertawa keras, serunya, ini dia datang. Baru lenyap suaranya, tahu-tahu seorang sudah melayang ke atas barak, betapa cepat gerak tubuhnya sungguh sangat mengejutkan. Hon Ling sudah duduk bersila lagi, dipandang dalam kegelapan sukar melihat jelas wajah pendatang ini, tapi dapat dilihatnya dada bajunya yang terbuka dan rambutnya yang kusut, matanya yang besar dan mencorong terang seperti kerlit bintang di langit. Itu dia si kucing, seru jip-jip tanpa terasa. Sing Hian juga bergumam, tak tersangka dia memiliki ginkang setinggi ini. Terdengar Him Miaoji lagi berkata dengan tertawa, silakan Kiao Goya mengasuh dulu, biarkan aku si setan arak cilik melayani setan arak tua ini. Kiao Gou termanggul sejenak akhirnya ia mengentak kaki dan berkata, baiklah. Dia terus melompat turun ke pelataran, di mana Hoa Sikoh sedang menunggunya. Dalam kegelapan mat Han Ling seakan-akan memercikan lelak tu. Dengan tertawa si kucing lantas menegur, kembali datang seorang yang suka ikut campur tetek bengek, kenapa kau duduk melulu, ayolah berkelahi. Han Ling hanya melotot saja tanpa bicara, juga tidak bergerak. Jika sengaja kau tunggu keturun tangan lebih dulu, ku kira engkau bisa konyol, ujar si kucing dengan tertawa. Ketika di restoran itu tempoh hari kan sudah kau ketahui selamanya aku tidak turun tangan lebih dulu. Api yang seakan-akan menyala pada mat Han Ling sudah padam dan mendadak berubah dingin. Tiba-tiba Kau Siaw Diong di bawah berkata dengan tertawa, orang ini pasti menang. Yang dimaksudkan adalah si kucing. Kera bagaimana dapat kau pastikan tanya Cikong Tai? Dari caranya yang sabar dan tidak mau turun tangan lebih dulu segera ku tahu dia pasti akan menang. Ah, masa, belum lanjut ucapan Cikong Tai mendadak secepat kilat Han Ling melayang maju, cahaya hijau berkelebat, kembali kakinya yang berpedang menusuk enggorokan Hem Miao Ji. Si kucing bergelak tertawa dan menyurut mundur. Sekali berputar di udara, kembali pedang kaki lain Han Ling menyerang lagi. Dan si kucing tetap menyurut mundur, sebelah tangan lantas meraih buli-buli arak yang tergantung di pinggang. Dua kali mendendang tidak kena sasaran, Han Ling hinggap ke belakang, tapi begitu ujung pedang menutul atap barak, serentak tubuhnya melejit lagi ke atas dan sinar hijau menyambar pula. Sekali ini dia menyerang dengan tendangan berantai, kedua kaki berpedang menyambar susul-menyusul. Bagus teriak si kucing. Sekali ini dia tidak mudur lagi melainkan memapak maju malah dengan buli-buli arak terpegang di tangan, kontan dia sambut ujung pedang lawan dengan buli-buli. Tering-tering, kedua pedang sama mengenai buli-buli. Selagi Han Ling hendak ganti gerakan, siapa tahu kedua kaki pedang telah melengket pada lawan. Hal ini serupa kedua kakinya terpegang oleh orang. Bila orang lain, kalau senjata tercengkeram lawan tentu dapat lepas tangan dan habis perkara, tapi senjata Han Ling ini lain daripada yang lain, kedua pedangnya sama dengan kedua kakinya dan tidak mungkin dilepaskan. Keruan kejut Han Ling tak terkatakan, saking kagetnya, pedang yang dipegang tangan kanan terus menebas, tak terduga kembali terdengar tering. Begitu pedang mengenai buli-buli, lagi-lagi pedang melengket dan sukar terlepas lagi. Haha, turunlah seru si kucing dengan tertawa. Ketika si kucing menarik buli-bulinya, jelas sekujur badan Han Ling akan ikut terseret ke bawah. Dalam keadaan terapung terang dia tidak mampu melawan. Serentak terdengar sorak gembira anggota Kepang. Siapa tahu pada saat itulah tangan kiri Han Ling mendadak bertambah lagi dengan sebatang pedang pandat. Sinar tajam berkelebat, belati itu terus menikam, bukan Hem Miao Ji yang diserang melainkan menebas kedua kaki sendiri, kedua pedang hijau berkilau itu. Terdengarlah suara tering-tering dua kali, tahu-tahu kedua pedang yang digunakan sebagai kaki itu tertebas patah. Nyata belatinya adalah senjata mestika yang dapat memotong besi serupa merajang sayur. Begitu pedang kaki patah, seketika Han Ling terbebas dari lengketan buli-buli, cepat ia berjumpalitan dan melompat sejauh beberapa meter ke sana, sekali berkelebat bayangannya segera lenyap dalam kegelapan. Para penonton sama melenggong, Miao Ji juga terkesima. Sampai sekian lama barulah si kucing menjeleng kepala dan berkata, Ai, tak tersangka keparat ini masih memegang pedang keempat. Nyata pedang keempat itu adalah pedang penyelamat jiwa. Kim Put Hoan merasa sudah kehilangan segalanya, segera ia bermaksud mengeluyur pergi. Tapi baru saja dia bergerak, tahu-tahu Miao Ji sudah mengadang di depannya dengan tertawa. He he, hebat benarku Ful Him Heng, ucap Kim Put Hoan dengan menyengir. Ah, mana, sahut si kucing dengan tertawa. Antara diriku dengan Him Heng rasanya tidak terjadi sengketa apapun, ucap Kim Put Hoan pula. Hahaha mendadak si kucing menengadah. Wahai Kim Put Hoan, apa gunanya engkau mengoceh dan menjilat diriku? Jika ku lepaskan dirimu hari ini, tentu si Melong yang akan menanggung dosa bagimu. Mendadak ia berhenti tertawa dan membentak, dengarkan kawan-kawan Kepang, kematian Cho Kong Leong. Cho Yang Lo adalah karena dibunuh oleh orang Shikim ini. Tentu saja terjadi heboh di antara anggota Kepang itu, juga para tamu sama gempar. Dengan air muka berubah Kim Put Hoan berseru, selama ini tidak ada, tidak ada permusuhan apapun antara kita. Mengapa, mengapa engkau mengfitnah diriku? Apa yang ku katakan sudah barang tentu ada bukti dan saksi, kata si kucing. Mendadak sikap Kim Put Hoan berubah tenang lagi, jengketnya, bukti dan saksi. Hektomekar, coba buktikan. Huh, mungkin kau kira perbuatanmu itu pasti tidak diketahui oleh siapapun, apalagi bukti segala. Wahai Kim Put Hoan, apakah kau tahu bahwa jaring yang dipasang Tian cukup ketat, setiap kejahatan tidak nanti lolos dari pengawasan Tian yang maha adil. Kau kira perbuatanmu cukup rahasia, siapa tahu justru ada orang. Hektometer, jika cuma perlu seorang saksi saja apa sukarnya jengket Kim Put Hoan. Saksi juga harus dapat memberi bukti, orang yang kewajukan justru dapat memberi kesaksian sekaligus juga memberi bukti. Memangnya siapa dia? Aku jadi ingin tahu, ujar Kim Put Hoan. Orang itu tak lain tak bukan ialah Cokong Liong sendiri, jawab Miao Ji. Hah, apa katamu? Kim Put Hoan menegas dengan bingung. Dengan suara bengis si kucing menjawab, ketahuilah, bacokanmu itu ternyata tidak menewaskan dia. Sampai di sini mendadak ia menuding ke atas dan berteriak, coba kau lihat, siapa dia. Tanpa terasa semua orang sama memandang ke arah yang ditunjuk, begitu pula Kim Put Hoan. Tertampaklah di atas barak selatan sana perlahan muncul sesosok bayangan orang, meski dalam kegelapan tidak terlihat jelas wajahnya, tapi samar-samar dapat dikenali ialah Cokong Liong. Keruan hadirin sama gempar, terutama anak murid Kepang, serem tak mereka berteriak, Cok Yang Lu. Kepala Kim Put Hoan terasa seperti disambar geledek, sampai setian lama ia tercengang, lalu berteriak dengan suara parau, tidak, bukan, palsu, dia palsu, jelas-jelas goloku telah menghabisi dia. Mendadak disadarinya telah telanjur omong, segera dia bermaksud lari seperti orang gila. Tapi keadaan sekarang tidak mengizinkan dia kabur lagi. Serentak anak murid Kepang menerjangnya dengan kalap. Sambil membentak Kim Put Hoan meloncat ke atas barak, di situ Cokong Liong berdiri. Tak terduga mendadak Cokong Liong terus sambruk ke belakang, sebagai gantinya lantas melayang keluar seorang dan mengadang di depan Kim Put Hoan. Orang ini bukan lain daripada Sim Long adanya. Belum lagi Sim Long turun tangan tubuh Kim Put Hoan sendiri sudah lemas, seolah-olah terbang meninggalkan raganya. Ketika tangan Sim Long bergerak perlahan, kontan Kim Put Hoan terjungkal ke bawah barak. Melihat munculnya Sim Long tubuh cujit, ji juga lemas, gumamnya, wah, habis, tamat. Segala daya upayanya, setiap tipu akalnya bila kebentur Sim Long menjadi sama sekali tidak ada artinya. Sing Hian juga melenggong di tempatnya sambil bergumam, oh, Sim Long, liai amat. Dia, dia memang bukan manusia, tapi setan kata jip-jip dengan menjengkol. Mengapa di dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu merobohkan dia? Kira bagaimanapun orang hendak membuat celaka dia, rasanya selalu diketahui olehnya sebelum terjadi. Di luar sana terjadi kekacauan, Kim Put Hoan sudah kena diringkus oleh anak murid Kaipang. Semua orang asyik membicarakan kejadian ini, tapi setiap percakapan selalu membawa nama seorang, dengan sendirinya ialah nama Sim Long. Sungguh saking dongkolnya cujit-jit ingin mendekap di atas meja dan menangis. Air matanya berlinang-linang, ia menunduk dan diam-diam mengusapnya. Waktu ia menengadah, pandangan pertama yang terlihat ialah Sim Long. Anak muda yang gagah santai dengan senyumnya yang khas itu. Kim Miao Ji juga sudah berada di depannya dan juga lagi tersenyum padanya. Cujit-jit merasa jantungnya mau melompat keluar dari rongga dadanya, sedapatnya ia menenangkan diri dan berlagak tidak mengenal mereka. Tapi Sim Long lantas menegurnya dengan tersenyum, baik-baikah engkau. Siah, siapa kau? Aku tidak kenal dirimu, jawab jit-jit. Apa benar engkau tidak kenal kami? Si kucing ikut bertanya dengan tertawa. Aneh, mengapa, mengapa aku harus kenal kalian? Jawab jit-jit ketus. Betapapun ia berlagak, tidak urung suaranya rada gemetar. Sudahlah, untuk apa lagi berpura-pura, ujar si kucing dengan tertawa. Umpama orang lain dapat kau kelabui, tidak mungkin aku dan Sim Long dapat kau tipu. Bilakah pernah kau lihat ada sesuatu urusan dapat mengelawan Sim Long? Apa, apa yang kau bicarakan? Sungguh aku tidak paham kata jit-jit. Apa benar kau minta ku bongkar urusan ini? Tanya Miaoji dengan tertawa. Mendadak jit-jit melengos dan berucap, Orang semacam ini sungguh membingungkan, Sing Hian. Akhirnya Sing Hian mendekat dan mengadang di depan Miaoji, Katanya, himheng, sudahlah jika dia tidak mau kenal. Haha, rupanya hendak kau bantu bicara bagi bakal paman mertuamu. Miaoji berolok-olok dengan tergelak. Muka Sing Hian menjadi merah, Ah, aku, aku. Haha, bila mana kau jadi menikahi keponakan perempuannya, Itulah baru lelucon besar, seru Miaoji. Mending jika dia bicara urusan lain, Demi menyinggung si dia, Sing Hian menjadi marah, Segera ia menjengek, Hektometer, lelucon apa? Maksudmu aku tidak setimpal mendapatkan dia? Kau memang tidak setimpal, kata Miaoji. Mungkin engkau yang setimpal jengek Sing Hian pula dengan gusar. Aku lebih-lebih tidak setimpal, Miaoji terbahak. Mana si kucing macam diriku punya rezeki sebesar itu untuk mendapatkan si cantik. Di depan nona caramu bicara hendaknya tahu aturan sedikit bentak Sing Hian mendadak. Eh, apakah kau ingin berkelahi membela di atanya Miaoji? Berkelahi juga berani, sahut Sing Hian. Oh, kasihan, ditipu orang belum juga sadar, Ujar si kucing dengan gegetun. Sampai pucat muka Sing Hian karena gusarnya, Kau sendiri yang perlu dikasihani, Kaulah yang tertipu. Tapi sedikitnya aku tidak sampai mengambil seorang lelaki sebagai bini, Kata Miaoji. Sing Hian jadi melengat, Mendadak ia tertawa keras, Hahaha. Orang ini sudah gelabarang kali, Masakah nona ini dibilang lelaki? Melihat bentuk samaran Ong Ling Hoa yang cantik molek itu, Semua orang juga merasa ucapan Miaoji agak janggal, Mungkin kurang luaras, Malahan lantas ada yang menertawainya. Namun tertawa Miaoji sendiri lebih lantang daripada orang lain, Serunya, Haha, kau bilang aku gila, Memangnya kau minta ku beri bukti padamu. Jika dapat kau buktikan, Akanku beri kepalaku, Kata Sing Hian. Aku tidak mau kepalamu, Cukup bayar beberapa botol arak saja, Sembari bicara, Mendadak Miaoji melompat ke sana, Mendekati Ong Ling Hoa yang cantik itu, Ditariknya dada baju si dia sambil berteriak, Nah, boleh kau lihat dia lelaki atau perempuan. Berat, Seketika dada baju Ong Ling Hoa terobek sehingga dada terbuka. Mendadak senyum khas Sim Long lenyap dari wajahnya. Him Miaoji juga melongong. Ternyata dada yang terpampang di depan matu itu adalah dada orang perempuan, Hal ini terbukti jelas dua onde-onde, Yang menghiasi dadanya yang cukup merangsang itu. Dalam sekejap itu tidak cuma Sim Long dan Him Miaoji saja yang kaget dan bingung, Bahkan cujit-jit jauh lebih terperanjat daripada mereka. Jelas-jelas orang itu adalah samaran Ong Ling Hoa, Mengapa bisa malah menjadi seorang perempuan? Dengan metu kepala sendiri langsung ia menyaksikan Ong Ling Hoa merias sendiri menjadi perempuan, Hal ini tidak mungkin salah dan keliru, Mengapa sekarang bisa terjadi kekeliruan begini? Apakah mungkin Ong Ling Hoa sendiri aslinya memang seorang perempuan? Ah, tidak bisa, tidak mungkin. Senyumnya dan pandangannya yang jalang, jelas bukan perempuan. Apalagi secara langsung cujit-jit pernah mengalami dipeluk dan dirabah oleh Ong Ling Hoa, Semua itu takkan dilupakannya selama hidup dan tidak mungkin salah, Sebab perbuatan begitu tak mungkin dapat dilakukan oleh seorang anak perempuan. Tapi sekarang Ong Ling Hoa justru malah menjadi perempuan. Keruan keadaan menjadi heboh, Jit-jit berseru kaget, Simlong dan Miaoji melongot, Singhian menjadi gusar karena merasa dikibuli. Di antara orang banyak ada yang heran dan geli, Ada yang gusar, Ada yang tidak berani memandang dada yang telanjang itu, Tapi lebih banyak yang melotot, Malahan ada yang mendesak maju agar dapat melihat lebih jelas. Suasana menjadi kacau, Sebaliknya si Ong Ling Hoa, Perempuan itu lantas menangis dan berteriak, Oh, kalian lelaki sebanyak ini sengaja menganiaya seorang perempuan lemah, Menganiaya perempuan sakit seperti diriku ini. Singhian terus menubruk maju dan mencengkeram leher baju Himm Miaoji sambil berteriak dengan suara parau, Katakan, Aku, aku, Si kucing juga gelagapan. Yang seorang marah, Yang lain gugup, Keduanya sama-sama tidak sanggup bicara. Sukar bicara, Tangan Singhian tidak tinggal diam. Sekaligus ya genjot tubuh si kucing beberapa kali. Terpaksa Miaoji manda dipukuli. Biarpun Singhian tidak mengeluarkan tenaga dan tubuh Miaoji juga cukup kekar, Tapi beberapa kali genjotan itu pun cukup membuatnya meringis. Pukulan bagus, Hajaran baik banyak penonton ikut berkeplok. Dengan sendirinya Miaoji tidak dapat membalas, Terpaksa ia minta tolong, Simlong Ken, Kenapa kau tinggal diam saja? Mendadak Simlong melompat ke depan jip-jip, Dan berkata, Masa kau biarkan si kucing dipukuli begitu saja? Jangan lupa, Dia pernah menyelamatkan jiwamu dan Terpaksa jip-jip berteriak, Lepaskan dia, Singhian.